Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini 74 tahun kita merdeka dan kalau saya perhatikan mungkin hanya 1-2 orang saja seperti Oma Ani dan yang ada satu Oma di belakang juga yang mencapai umur 74 tahun ke atas karena kalau 74 tahun kita hari ini maka peristiwa proklamasi itu kita baru umur 1 tahun Bapak Ibu sehingga di dalam usia batita-batita maka kami tidak tahu kami tidak mengerti apa yang terjadi pada waktu itu jadi artinya hari-hari ini adalah generasi baru dari kemerdekaan Bapak Ibu dan saya adalah generasi baru yang tidak pernah mengalami perang kemerdekaan nah apa yang terjadi dengan generasi ini pada waktu mereka menikmati kemerdekaan maka sekali lagi tentunya di dalam perjalanan sebuah bangsa yang merdeka mereka semakin mapan karena kehidupan diatur dan kalau dulunya mereka ada di dalam sebuah penjajahan maka hari ini mereka menata sendiri dan menghasilkan sendiri sehingga dari generasi-generasi kepada waktu ke waktu saya yakin Bapak Ibu semakin tua umur sebuah negara maka kesejahteraan itu akan terjadi memang ada yang cepat ada yang lambat Bapak Ibu ya dan kalau bangsa kita ini sebenarnya sangat lambat sekali 74 tahun kalau dibanding negara-negara yang lain maka yang lain sudah begitu cepat karena apa? karena sekali lagi kemiskinan membuat pada akhirnya pola hidup atau gaya hidup pejabat-pejabat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka mengembang kesejahteraan rakyat tetapi mereka lebih memperhatikan kesejahteraan sendiri jadi inilah yang terjadi di dalam masa-masa bagaimana generasi yang baru masuk di dalam menikmati kemerdekaan nah di dalam WPDA kita bacaan kita maka saya akan mendasari itu di dalam hakim-hakim pasal yang ketiga mari Bapak Ibu buka hakim-hakim pasal yang ketiga ayat yang pertama inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang kanaan yang tidak pernah mengenal perang kemerdekaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bangsa Israel masuk negeri kanaan dan mereka menempati dan hari itu generasi sudah beralih dari generasi perjuangan yaitu di bawah kepemimpinan Joshua sekarang mereka masuk di dalam generasi hakim-hakim dimana tidak ada pemimpin hari itu tetapi Tuhan menunjuk hakim-hakim untuk memimpin umatnya dan disini disebut bahwa generasi itu tidak pernah mengenal perang kanaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan setelah perang dunia kedua maka kita mendapati bahwa generasi dari generasi kepada generasi diberi nama mulai dari baby boomers sampai hari ini kita sudah masuk kepada generasi A yang namanya generasi X, Y, Z sudah lewat Bapak Ibu hari ini sudah masuk generasi alpha yaitu orang-orang atau mereka yang lahir 2010 dan sampai nanti dan memang pada waktu kita mencoba melihat dari generasi kepada generasi itu mengalami sebuah percepatan Bapak Ibu ya sejalan dengan modernnya sebuah zaman teknologi maka percepatan dari generasi ke generasi dari masa-masa ini terjadi Bapak Ibu nah hari ini kita masuk di dalam generasi alpha yang nanti pada tahun diperkirakan tahun 2025 itu akan mencapai generasi ini 2 miliar orang khusus generasi dari 2010 dan apa yang mewarnai generasi ini generasi ini adalah mempunyai pendidikan yang mapan karena sekali lagi tidak ada lagi penjajahan di negeri di dunia ini dan mereka semua sudah merdeka dan mereka masuk di dalam kemerdekaan dan bagaimana mereka menata kemerdekaan mereka dan tentunya hari-hari ini yang namanya hak asasi manusia dan perbaikan kehidupan itu terus terjadi dan zaman ini anak-anak sekali lagi masuk di dalam keadaan yang lebih baik daripada orang tua mereka yaitu mereka masuk di dalam sejahtera nyaman, enak anak zaman sekarang enak, nyaman semua sarana, fasilitas, semua tersedia bahkan anak-anak zaman sekarang pun juga termasuk anak-anak yang akrab dengan teknologi begitu lahir semuanya serba teknologi mereka kuasai tanpa mereka perlu belajar banyak dan yang lebih lagi ialah bahwa anak-anak zaman sekarang mereka mengalami apa yang disebut globalisasi dunia yang semakin sempit artinya bahwa mereka ada di dalam sebuah masyarakat global tidak lagi mereka ada di dalam kehidupan bangsa per bangsa karena ternyata tidak ada bangsa di dunia ini yang masyarakatnya penduduknya itu murni semua campuran karena global inilah membuat orang berpindah-pindah berada di satu tempat dan tempat yang lain dengan mudahnya dan mereka berkembang sedemikian rupa sehingga sekali lagi sudah tidak ada murni lagi suku atau identitas dari sebuah atau seseorang Bapak Ibu nah apa yang terjadi dengan kehidupan yang seperti ini maka sekali lagi fanatisme atau kebangsaan atau kebanggaan sebagai sebuah bangsa itu semakin melemah demikian juga kalau itu kita gambarkan sebagai kehidupan di dalam iman percaya iman percaya iman percaya mengalami peralihan perkembangan bagaimana kehidupan mereka yang tadinya belum percaya dan menjadi percaya lalu anak-anak mereka tentunya ini mempunyai tantangan yang berbeda orang tua bergumul berjuang untuk menemukan iman percaya lalu kemudian anak-anak lahir sudah menjadi kristen itu sangat berbeda Bapak Ibu ya sehingga kalau hari ini yang coba kita renungkan apa yang terjadi dengan kehidupan hari ini maka sebenarnya baik secara rohani maupun secara jasmani itu sama-sama saja mirip-mirip nah kalau di dalam bisnis orang sering punya gambaran begini bagaimana orang tua membangun sebuah bisnis lalu anak menikmati betul Bapak Ibu ya generasi kedua menikmati nah ini generasi ketiga bagaimana mereka kalau mereka diajar maka bisnis itu akan bertahan tetapi kalau mereka dibiarkan maka keturunan yang ketiga mereka akan menghabiskan semua yang sudah dibangun oleh nenek moyang atau para pendahulu atau kakek nenek mereka habis begitu saja sehingga orang berpikir hidup ini seperti roda sebentar di atas sebentar di bawah Bapak Ibu sebagai anak Tuhan kita tidak mengenal hidup itu seperti roda karena sekali lagi kita tidak dinasibkan untuk orang-orang yang selalu ada di bawah bayangkan Bapak Ibu kalau kita sudah tahu kita ada di atas hari ini lalu kita berpikir bahwa kita akan ada di bawah stres gak Bapak Ibu tapi itu bukan kehendak Tuhan itu sebabnya mari Bapak Ibu kita melihat kehidupan ini agar supaya di dalam kehidupan kita semakin naik itu yang dijanjikan firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita bangsa dan negara kita semakin naik semakin luar biasa itu juga menjadi harapan kita sehingga sekali lagi presiden dan wakil presiden terpilih hari ini berusaha untuk menyusun kabinet yang baik untuk memilih ketua MPR DPR yang baik ketua KPK yang baik hari-hari ini akan ada pilkada-pilkada cari gubernur cari wali kota cari bupati yang baik sehingga sekali lagi jaminan untuk apa yang akan terjadi nanti akan lebih baik nah sekarang kita akan melihat di dalam hakim-hakim pasal 2 ayat yang ke 10 apa yang terjadi dengan generasi yang tidak mengenal perangkanaan maka di dalam pasal 2 ayat 10 dikatakan begini setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya orang yang tua-tua meninggal bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang tidak mengenal perbuatan Tuhan yang dilakukan bagi orang Israel jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa dari generasi kepada generasi harus ada pendidikan harus ada pengenalan akan Tuhan supaya generasi-generasi yang akan datang bukan orang yang tidak kenal Tuhan atau orang-orang yang tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup mereka tetapi mereka tetap mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan orang-orang seperti apakah itu ayat 11 dikatakan begini lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para baal dan mereka meninggalkan Tuhan alah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti alah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa akhir dari perjalanan hidup manusia ada satu pertanyaan yang Tuhan tinggal untuk kita hari ini adakah aku jumpai iman waktu aku datang kembali yang kedua kali jadi rupanya ini menjadi awasan ini menjadi peringatan dan ini pasti terjadi Bapak Ibu hari ini hari demi hari dari generasi kepada generasi yang terjadi adalah degradasi iman percaya iman percaya anak-anak Tuhan semakin merosot karena itu akibat dari mereka tidak mengenal dan tidak tahu perbuatan Tuhan tidak mengalami perbuatan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa yang dilakukan Tuhan pada waktu seseorang masuk di dalam generasi yang baru generasi yang tidak pernah mengalami peperangan maka hakim-hakim pasal 3 kembali kepada ayat yang kedua kita melihat bagaimana rancangan Tuhan untuk generasi ini hakim-hakim 3 ayat kedua maksudnya hanyalah supaya keturunan Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah perangkanaan dilatih berperang oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari-hari ini Tuhan sedang melatih umatnya hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan mempelai bagi kehadiran Tuhan Yesus untuk yang kedua kali karena ternyata anak-anak zaman sekarang tidak siap mereka lebih kepada hal-hal yang senang hal-hal yang berkat daripada mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh betul ya hari ini kalau gereja itu rame maka dia akan semakin rame itu bukan menunjukkan bahwa gereja itu lebih hebat dari yang lain tetapi lebih kepada suka-suka lihat anak zaman sekarang kalau lagi ngetrend maka semua akan ikut apakah itu benar apakah itu tidak benar mereka tidak tidak peduli yang penting lagi in kalau tidak tidak gaul lagi rame saya harus tahu saya harus mengerti dan sebagainya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan keadaan ini membuat pada akhirnya Tuhan katakan oke saya akan ambil alih saya akan bentuk generasi ini agar mereka tahu bagaimana caranya berjuang bagaimana caranya mempertahankan iman percaya bukan ikut ikutan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari kita sampai kepada tema kita hari ini tema kita hari ini berbicara tentang kesombongan congkak dan sombong adalah dosa Amsal 21 ayat yang keempat buka di warta gereja Amsal 21 ayat 4 maka temanya adalah kesombongan disitu dikatakan mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang pasik adalah dosa sekali lagi Bapak Ibu kehidupan hari-hari ini banyak menimbulkan seseorang itu egois seseorang itu sombong lebih dari Tuhan kira-kira itu jadi karena kehebatan maka anak-anak zaman sekarang lebih tahu banyak daripada orang tua maka seringkali mereka berkata ah papa mama ini gak gaul gak ngerti anak zaman sekarang sadar atau tidak kita sadari anak kita sudah menunjukkan kesombongannya bahkan di dalam teknologi yang sedemikian rupa Bapak Ibu mereka tidak peduli kepada orang lain yang penting diri sendiri sehingga anak-anak cenderung mereka memperhatikan diri sendiri daripada hubungan mereka dengan orang lain kehidupan sosial hari-hari ini begitu buruk karena anak-anak sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik baik kepada orang tua maupun bahkan kepada teman-temannya sendiri nah inilah yang membuat orang-orang yang pada akhirnya dia lebih kepada introvert artinya Bapak Ibu apa yang dia anggap benar dia akan lakukan itu sekalipun mungkin bagi orang lain itu tidak benar dia tidak peduli sehingga orang-orang yang seperti ini berbahaya Bapak Ibu apa yang dia anggap benar itu yang paling benar sehingga kita bisa bayangkan Bapak Ibu bayangkan kalau dia melakukan hal yang salah yang dia anggap benar maka itu pun akan menjadi kesalahan yang paling besar yang dia lakukan demikian juga pada waktu orang lain mengatakan yang paling benar kalau menurut dia salah apa yang paling benar sekalipun dia anggap salah bagi dia nah inilah orang-orang yang sombong orang-orang yang egois yang selalu melihat dirinya sendiri sangat berbahaya itu sebabnya dikatakan orang yang sombong orang yang congkak itu dosa Bapak Ibu dia tidak memperhatikan orang lain dia tidak menghargai Tuhan dan yang ketiga yang kita lihat dari kesombongan adalah pada akhirnya dia menipu dirinya sendiri sebenarnya dia tidak ada apa-apanya tapi karena sombong seolah-olah dia punya segala sesuatu tapi nol ini yang sekali lagi membuat dosa yang paling besar pada waktu dia merasa bahwa dia paling benar dia paling benar dan orang lain dia tidak peduli dan itu menipu dirinya sendiri bahwa sebenarnya dia butuh orang lain untuk menolong dirinya dia tidak sadar bahwa dirinya mempunyai banyak kelemahan tidak menghormati orang tua yang terbaik bagi dia dia akan lakukan sementara itu belum tentu yang terbaik dan sekali lagi kalau waktu seseorang sudah merasa bahwa dia paling benar dan paling baik dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya debu di hadapan Tuhan dilatih untuk berperang nah mari kita akan melihat WPDA kita ya di halaman tiga Bapak Ibu akan bisa melihat itu WPDA kita ada di dalam hakim-hakim pasal 5 dan itu adalah nyanyian Deborah nyanyian bangsa Israel menang atas bangsa kanaan dan lalu masuk di dalam masmur pasal yang 94 itu berbicara tentang Allah pembela keadilan kita ada di dalam pasal ayat yang ke 14 sampai 23 lalu di dalam amsal 21 sekali lagi di dalam ayat 20 disitu dikatakan ada orang yang bijak dan ada orang yang bebal itu pilihan bagi setiap kita dan pada akhirnya Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38 berbicara bagaimana Yesus mengutus murid-murid untuk mereka melayani Tuhan nah mari kita akan melihat tema kita yang pertama kita ambil dari masmur 94 batasi masmur 94 lalu Lukas 22 dan hakim-hakim pasal yang kelima kita akan melihat poin yang pertama bagaimana Tuhan melatih kita berperang masmur 94 ayat yang ke 14 sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya Bapak Ibu begitu melihat generasi yang baru dari umat pilihan yang benar-benar tidak menghargai Tuhan mereka kecenderungan mereka untuk berbuat dosa dan hidup di dalam penyembahan berhala mereka meninggalkan Tuhan sebenarnya itu sangat menyakitkan hati Tuhan tetapi sekali lagi panjang sabar Tuhan kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak beranjak dari umat pilihan dari saudara dan saya sekalipun seringkali kita gagal pada waktu kita menghadapi kehidupan ini semakin baik semakin nyaman kita semakin lupa Tuhan tapi hari ini Tuhan tetap ingatkan bahwa Tuhan mengasihi saudara sekalipun hari-hari ini saudara sudah mulai tinggalkan Tuhan kalau dulu ibadah hari minggu selalu setia bahkan mungkin bukan hanya sekali dua tiga kali bahkan empat kali saudara ibadah lalu di dalam satu minggu saudara mungkin dua tiga kali ada house family ada doa tapi hari-hari ini Bapak Ibu cukup sekali dan satu minggu satu kali maka sekali lagi dalam keadaan situasi seperti itu pun Tuhan mengasihi Bapak Ibu Tuhan tidak membuang umatnya Tuhan mengasihi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Tuhan mau melatih kita ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan di dalam kehidupan kita mari kita memperhatikan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita di dalam bacaan kita Lukas 22 Yesus mengutus murid-muridnya dan dia bertanya kepada mereka ayat 35 ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal kasut adakah kamu kekurangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam belas kasihan Tuhan di dalam jauhnya hidup kita daripada Tuhan sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan kita meminta-minta Tuhan menjaga Tuhan memelihara kita disitu dikatakan suatu pun tidak Tuhan tidak ada kekurangan di dalam kehidupan kami sadari itu bukan karena kuat dan hebat kita itu bukan karena hebatnya kita kalau hari ini kita mampu berdiri di hadapan Tuhan lalu kita katakan ya karena usahaku karena segala yang aku lakukan aku hari ini diberkati Tuhan bukan itu semata-mata berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ingat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kalau hari ini sekalipun kita harus mengalami bagaimana kita jauh dari Tuhan ingat Tuhan tidak pernah melupakan kita di dalam Hakim-hakim pasal yang kelima kita melihat kehidupan bangsa Israel maka di dalam ayat 12 dikatakan begini bangunlah bangunlah Deborah bangunlah bangunlah nyanyikanlah suatu nyanyian bangkitlah barak dan giringlah tawananmu hai anak Abinoa bapak ibu yang dikasih Tuhan setiap kali bangsa Israel jatuh dalam dosa maka Tuhan membiarkan musuh mereka menguasai mereka dan hari itu waktu Deborah sebagai hakim dan berkuasa atas Israel maka bangsa Israel dibawa penjajahan bangsa Kanaan Raja Kanaan yaitu Yabin dan Panglimanya ialah Sisera hari itu Bapak ibu tidak ada seorang pun kalau kita melihat disini Deborah seorang wanita siapa dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa ini berperang wanita Bapak ibu kemana yang laki-laki pada waktu firman Tuhan datang kepada Deborah lalu dia berkata kepada Barak Barak mari berperang kumpulkan umatmu mari kita berperang melawan Sisera dan apa yang terjadi Barak pun tidak berani oh enggak kalau aku berperang sendiri aku enggak mau kalau engkau ikut di dalam peperangan ini aku mau Bapak ibu yang dikasih Tuhan tidak Deborah tidak Barak kedua-duanya sebenarnya bukan pilihan Tuhan tetapi sekali lagi Bapak ibu siapapun kita Tuhan pasti Tuhan sanggup memakai setiap kita tinggal kita mau atau tidak hari ini mari bangun bangkit karena sekali lagi Tuhan tidak membuang umatnya sekalipun kita semakin jauh dari Tuhan sekalipun hidup kita kurang atau tidak menyenangkan hati Tuhan Tuhan tidak pernah membuang umatnya Bapak ibu yang dikasih Tuhan di dalam satu raja-raja 19 ada cerita bagaimana Elia setelah dia berperang dia bergumul dia berdemo di hadapan 400 Nabi Nabi Baal lalu pada akhirnya dia menyerah ketika Isabel berkata kepada Elia sebagaimana Elia membunuh Nabi Baal maka besok Elia akan mengalami yang sama dan apa yang terjadi pada waktu Elia mendengar keputusan Isabel untuk membunuh dia dia lari ketakutan melawan 400 Nabi Baal dia bisa dengan gagah dan pada akhirnya dia membunuh 400 Nabi Baal tetapi melawan Isabel dia lari ketakutan akhirnya dia sampai ke satu tempat persembunyian yang jauh dari keramaian lalu Tuhan bertanya kepada dia ayat yang kelima satu raja-raja 19 sesudah ia berbaring tidur di bawah pohon aran itu tetapi tiba-tiba seorang malekat menyentuh dia serta berkata kepadanya bangunlah makanlah ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula tetapi malekat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb Bapak Bapak sekali lagi Tuhan tidak pernah membuang kita di dalam segala keterburukan kita di dalam segala kejauhan hidup kita dari Tuhan Tuhan masih memanggil Tuhan masih menolong Tuhan masih menuntun bangun makan kalau tidak kamu tidak akan sanggup menghadapi perjalanan hidupmu hari ini mari kita bangun mari kita bangkit mari kita makan dan minum kebenaran kebenaran firman mengenal Tuhan barulah kita akan melihat perbuatan perbuatan ajaib Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan tidak pernah membuang umatnya yang kedua mari kita melihat Masmur 94 ayat yang ke 17 jika bukan Tuhan yang menolong aku nyaris aku diam di tempat sunyi bapak ibu yang dikasih Tuhan waktu Tuhan menolong kita waktu Tuhan tidak membuang kita maka sekali lagi perbuatan Tuhan akan terjadi kita akan melihat bagaimana Tuhan hadir bagaimana Tuhan menolong kita apa yang tidak bisa kita lakukan apa yang tidak mampu kita mampu lakukan semuanya hanya karena Tuhan sekali lagi Bapak Ibu di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel tidak ada satu pun peperangan yang bangsa Israel lakukan dilakukan oleh bangsa itu sendiri tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan lalu pada waktu murid-murid ditanya apakah engkau kekurangan dia katakan tidak dan Tuhan katakan hari ini semuanya sedang digenapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini pengenapan itu terjadi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya dia tidak mau bahwa pada akhirnya semua kita binasa karena kelelahan karena kelemahan karena penderitaan karena situasi kondisi yang membuat kita jauh daripada Tuhan hari ini Tuhan mau membawa kita kembali dan semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kita tapi karena pertolongan Tuhan lihat di dalam peperangan Deborah dan Barak melawan Sisera maka di dalam ayat firman Tuhan dikatakan diri pasal yang keempat ayat 10 Barak mengerahkan suku Sebulon dan Naftali ke Kedes maka 10.000 orang maju mengikuti dia juga Deborah maju bersama-sama dengan dia lihat berapa musuh kita melihat ayat yang ke-12 setelah dikibarkan dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabur dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison lalu berkatalah Deborah kepada Barak bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu bukankah Tuhan telah maju di depan engkau lalu turunlah Barak dari Gunung Tabur dan 10.000 orang mengikuti dia dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan barak sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki Saudara siapa yang berperang disini Tuhan sekali lagi Tuhan tidak membuang kita Tuhan terus akan menolong kita Tuhan akan membawa kita Tuhan membentuk kita Tuhan menjadikan kita ya peperangan ini sekali lagi apa yang kita hadapi hari-hari ini peperangan zaman kalau boleh saya katakan peperangan zaman bagaimana ego semakin kuat bagaimana kesejahteraan bagaimana berkat-berkat itu dicurahkan luar biasa membuat banyak orang jauh dari Tuhan saudara kalau kita berbicara kekristenan ternyata sama di Korea zamannya Choyonggi itu hampir sama dengan zaman-zaman perang kemerdekaan bagaimana mereka sulit di bawah penjajahan Jepang dan apa yang terjadi pertumbuhan gereja hari-hari itu luar biasa ya Choyonggi gereja sidang jembat Allah di Korea sul berkembang luar biasa menjadi terbesar tapi bagaimana hari ini hari ini Korea menjadi luar biasa ya banyak trend-trend mode dan banyak hal-hal yang baru dari Korea diberkati luar biasa tapi karena berkat yang luar biasa juga membuat gereja pada akhirnya kosong Bapak Bapak yang dikasih Tuhan belajar dari Amerika dan Eropa bahwa gereja-gereja besar sekarang menjadi tempat konser menjadi tempat yang tidak lagi menjadi tempat ibadah tetapi menjadi tempat umum bahkan ada yang berubah menjadi masjid itu semua ironi hari-hari ini bagaimana hidup mereka mereka sangat nyaman ingat Bapak Ibu firman Tuhan katakan Tuhan jangan aku terlalu kaya sehingga aku lupa Tuhan atau terlalu miskin sehingga aku murtad tinggalkan Tuhan ternyata kekayaan membuat kita tinggalkan Tuhan kemiskinan juga membuat kita tinggalkan Tuhan hari ini apa yang terjadi dengan kita apakah kita tidak mau diberkati padahal untuk itu kita menjadi berkat Tuhan mau memberkati kita Tuhan mau kita kaya raya karena Tuhan mau katakan kau diberkati karena kau akan memberkati kau menjadi berkat bagi banyak bangsa itu sebabnya mari kita lihat hari-hari ini kalau kita sudah diberkati ingat berkat itu bukan untuk diri kita sendiri waktu kita memikirkan diri kita keluarga kita maka disitulah berkat itu akan habis tapi pada waktu kita berikan itu kepada Tuhan maka berkat itu akan kembali kepada kita amin Bapak Ibu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Tuhan kapan 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 melihat engkau lapar sehingga aku memberi engkau makan kapan aku melihat engkau telanjang aku memberi engkau pakaian apa yang engkau lakukan kepada saudaramu yang paling hina itu yang engkau lakukan kepadaku hari-hari ini biar gereja Tuhan biar anak Tuhan bersinar amin karena semua orang melihat hari-hari ini jangan lihat UAS UAS mengerikan luar biasa tapi bukan karena UAS lalu kemudian pada akhirnya iman kekristenan kepercayaan kepada Tuhan semakin surut bukan juga bukan karena uang atau harta kita atau kehebatan kita memuji menyembah Tuhan lalu Tuhan lebih besar bukan hari ini kalau Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita ingat itu semua harus kembali kepada Tuhan amin yang ketiga yang kita akan lihat di dalam Masmur 94 ayat yang ke 22 tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan alaku adalah gunung batuku perlindunganku saudara waktu murid-murid ditanya bagaimana oh gak ada yang kekurangan Tuhan semuanya tercukupi baik itu semua berbicara bagaimana kegenapan itu akan terjadi dalam hidup tapi kemudian Tuhan bertanya tapi kalau seandainya kamu hari ini mari kita baca ayat Lukas 22 lalu kita akan kembali kepada hakim-hakim Lukas 22 ayat yang ke 38 kata mereka ayat 37 dulu sebab aku berkata kepadamu bahwa nas alkitab itu harus digenapi padaku ia akan terhitung diantara pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi kata mereka Tuhan ini dua pedang jawabnya sudah cukup saudara pertolongan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita cukup tidak pernah kurang apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita cukup sehingga sekali lagi tidak ada yang berkekurangan tidak ada yang berlebihan karena Tuhan memberikan kepada kita semua sama Tuhan ingin agar berkat-berkat Tuhan itu tercura melalui setiap kita dan biar kita menjadi menjadikan Tuhan itu kota perlindungan kota benteng kita Hakim-hakim pasal 5 ayat 31 ini akan menjadi ayat kita yang terakhir mari tim musik di dalam ayat Hakim-hakim 5 ayat 31 demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan tetapi orang yang mengasihinya bacaikan matahari terbit dalam kemegahannya saudara pada akhirnya Tuhan adalah kota bentengku Tuhan adalah perlindunganku itu cukup membuat kita bermegah itulah yang menjadi kemegahan kita itulah yang menjadi kehebatan kita bukan diri kita tetapi Tuhan mari kepada setiap kita ingat hari ini Tuhan sedang melatih kita berperang apakah engkau diberkati atau engkau sedang di dalam pergumulanmu di dalam situasi apapun ingat Tuhan tidak membuang kita dia mau kita dibangun kita dibangkitkan kembali kita Tuhan mau Tuhan melatih kita dan yang kedua Tuhan senantiasa menyediakan diri untuk menolong kita dia tidak membiarkan kita dia melatih kita untuk kita siap berperang untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan pada akhirnya kota benteng kita kemegahan kita hal-hal yang seharusnya nyata di dalam kehidupan kita adalah kemuliaan bagi nama Tuhan mari mari kita bangkit berdiri selamat